Udah Bukan psikis, bukan psikiran, tapi memang gangguan dari dimensi lain Jadi ada di bagian tubuh RT Mili yang sudah beberapa bulan itu sakit Dan seringkali mengganggu ketika sholat, ketika sholat sering mengganggu Jadi bisa diceritakan RT Mili keluarnya biar Anda semua tahu bahwa sebenarnya harga itu nyata Saya disini bersifat membantu, membantu tetap saya sambungkan ke Allah Sambung rasa Allah biar kesehatan beliau ada Karena terkadang putusnya kesehatan kita, rezeki kita itu karena kita tidak bersambung Dan terhubung dengan kekasadaran yang lebih tinggi, yaitu kesehatan kepada Allah Tuhan Hari ini saya berusaha membantu, bisa itu keluar atau enggaknya apa yang ada di dalam tubuh RT Mili Baik gaya atau fisik, itu karena Allah bukan karena saya Dan saya disini tidak bermaksud riak atau pamer, ya enggak sombong Ini hanya buat pelajaran kita bahwa jaga pikiran, jaga ucapan, jaga tindakan Agar kita tidak menyakiti seseorang atau mungkin gaib-gaib di sekitar kita Jangan riak, ini-ini Saya akan tanya sama RT Mili, apa keluhannya selama ini bagaimana Dan nanti setelah proses terapi selesai bagaimana Yang dirasakan sudah hilang atau sudah berkurang atau masih ada Yang diterita apa yang dirasakan selama ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Amin